Ahlan wassalam to Muslim Yang Podcast You've got question, we've got podcast By abuubaidillah.com Boleh gak kita minta satu nasihat sikat dari Zat terkait dengan ini, pernikahan Pertama, kita sudah sebutkan tadi ya Nikah itu ibadah Maka butuh keikhlasan Salah satunya ya, butuh keikhlasan Keikhlasan itu akan menyebabkan nikah yang berat itu jadi ringan Bener ini, keikhlasan itu akan menyebabkan semua jadi ringan Nah, kalau masing-masing pasangan punya keikhlasan itu Semua yang berat akan jadi ringan Akan jadi ringan Bisa mereka saling memahami dan seterusnya Kemudian yang kedua, pernikahan itu adalah saling memaafkan, saling mengalah Itu, saling mengalah Nah ini kalau terjadi Masya Allah luar biasa Akan terjadi keharmonisan di dalam rumah tangga Ketika mereka saling mengarah dan kemudian saling memahami diantara keduanya Kemudian yang ketiga adalah Jangan terputus komunikasi Jangan terputus komunikasi Nyambung komunikasi diantara keduanya Supaya tidak terjadi kesalahpahaman tadi Dan kebanyakan terjadinya perceraian sebenarnya adalah kesalahpahaman Karena buktinya banyak terjadi perceraian di negeri ini Setelah mereka bercerai, mereka menyesal Karena itu menunjukkan terjadinya misunderstanding Terjadinya kesalahpahaman diantara keduanya Kenapa? Karena tidak berusaha untuk saling memahami di awal Nah akhirnya mereka nekat, pisah Ya itulah yang terjadi, mereka menyesal Nah demikianlah, intinya kita menginginkan kepada seluruh pasangan untuk bersabar dengan pasangannya masing-masing Dan kemudian banyak berdoa kepada Allah Supaya diberikan komunikasi yang baik diantara keduanya Yang namanya penyesalan itu selalu di belakang Kalau di depan itu pendaftaran Ngomong-ngomong pendaftaran Bagi Iwan dan Ahwat sekalian yang ingin mendaftarkan Ada usahanya mungkin ya Ada produk-produknya Nanti bisa menghubungi admin Untuk bisa mungkin ditampilkan Atau mungkin kita bisa kolaborasi ya di My Podcast ini Betul Dan saya ada pantun lagi di Besok malam Besok malam Ahad Besok malam Ahad Besok malam Ahad